Intro Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody disini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna readingan kali ini adalah pesan intuitif untuk kawan-kawan berjodoh Pisces readingan ini timeless, tidak ada batas waktu jadi readingan ini dimaksudkan untuk menemukan kamu di waktu yang tepat di mana kamu membutuhkan untuk mendengarkan pesan ini untuk kawan-kawan yang berpertama kali hadir di channel saya, terima kasih sudah mengklik ke video ini kalau misalnya kawan-kawan ada pertanyaan spesifik atau mungkin ada tema yang spesifik, kamu boleh lihat dulu di playlistnya saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu memberikan guidance untuk kamu atau memberikan sedikit petunjuk untuk kawan-kawan semua kita lihat untuk teman-teman bersodiak Pisces readingan yang mungkin harus kamu dengarkan, pesan atau bisa memberikan sedikit bimbingan atau memberikan sedikit pencerahan untuk kawan-kawan semua tapi tolong diingat ini adalah general reading jadi situasinya bisa resonate untuk kamu bisa juga tidak, ambil pesan yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua kita tarik lagi dua kartu untuk kawan-kawan berjudia Pisces ya the message that's need to find you oke, baik kita lihat oke, baik kita lihat disini ada night of once situasinya in reverse jadi mungkin ada satu kreasi yang kawan-kawan saat ini lakukan ada suatu how yang selama ini kamu ingin bagikan mungkin pengetahuannya kamu atau mungkin selama ini hobinya kamu atau kesukaannya kamu atau pengetahuannya kamu tentang sesuatu hal yang kamu selama ini pendampingin kamu share disini terlihat kamu sudah membagikan hal tersebut jadi kamu sudah memberanikan diri kamu untuk put yourself out there mengeluarkan diri kamu ya kamu disini terlihat kayaknya biasanya zodiac-zodiac Pisces itu tipenya sedikit introvert ya jadi kamu lebih suka dengan kesendirian gitu terus kemudian kamu punya banyak ide-ide tuh kamu gak berani untuk keluarkan kamu takut untuk di mungkin dinilai orang mungkin kamu takut di ya mungkin merasa kayaknya gak diterima orang terus mungkin kayaknya takut diketawain sama orang ibaratnya seperti itu tapi untuk situasi kamu saat ini saat ini dimana kamu sudah memberanikan diri kamu mungkin untuk berbagi tentang pengetahuan kamu berbagi untuk ilmunya kamu sebenarnya kita manusia ya kita ada mempelajari sesuatu itu ibaratnya kita memang tugasnya ya berbagi kepada sesama gitu sama seperti pohon yang punya buah-buahan ya buahnya itu dia bagikan untuk orang-orang sekitar dia yang membutuhkan oleh karena gitu sangat baik sekali kamu saat ini memberanikan diri kamu untuk berkreatif untuk berkreasi ya membagikan pengetahuannya kamu dan kemudian disini terlihat ada queen of pentacles ya kamu disini terlihat mungkin awal-awal dari memulainya kamu ke kreatifitasnya kamu mungkin kamu ada sedikit grogi kamu ada sedikit ketakutan tetapi kamu mendapatkan banyak support ya jadi kamu mendapatkan banyak feedback mungkin dari kamu mungkin ada berbagi dari social media ada juga kamu mungkin berbagi sama teman-temannya kamu orang-orang sekitar kamu atau di sekolahan kamu ternyata feedback dari mereka itu benar-benar men-support kamu dan ini membuat kamu jadi lebih percaya diri lagi walaupun masih kayak belum full 100% percaya diri tetapi setidak-tidaknya ini sudah membangun rasa kepercayaan diri kamu untuk di kemudian hari terlihat kamu akan lebih tenang lagi terlihat kamu akan lebih mature lagi terlihat kamu akan lebih mantep lagi dalam berbagi pengetahuannya kamu berbagi ilmunya kamu kemudian seperti itu dan disini terlihat bahwa kamu cukup bekerja keras ya disini ada justice kartu justice biasanya menandakan bahwa seberapa besar usaha kerja keras kamu seberapa besar juga hasil yang kamu harapkan tentunya dari hasil kekreatifitasan kamu disini tentunya kamu berharap supaya kamu bisa mendapatkan sedikit pengembalian ya refund ya return ya karena mungkin kamu sendiri pribadi tahu bahwa hal di dunia ini mungkin materi tidak terlalu penting ya tetapi materi merupakan pertukaran energinya kita sebagai semangatnya kita untuk terus melakukan sesuatu hal karena kalau misalnya kita berbagi sesuatu kita share sesuatu hal tapi kalau misalnya kita mendapatkan feedbacknya atau mendapatkan respon balikannya itu maksudnya kayak apa ya penghasilannya mungkin tidak terlalu bikin kita senang bukan tidak bikin kita senang tapi tidak bikin kita jadi semangat terkadang itu malah menjadi kita kayaknya malas gitu ibaratnya seperti itu tapi disini terlihat usaha kerja kerasnya kamu seberapa besar usaha kerja kerasnya kamu seberapa besar itu juga yang akan kamu terima tetapi disini terlihatnya kamu ada the king of pentacles sangat baik sekali situasinya bahwa kamu sedang menuju ke arah ini jadi awalnya disini kita lihat ada queennya keluar ada kingnya keluar jadi awalnya mungkin kamu masih ragu-ragu kamu masih tidak yakin bahwa ini akan memberikan sedikit hasil kepada kamu dari usaha hasil kerja kerasnya kamu disini tapi ini in the future untuk masa masa ke depan yang terlihat kamu ini akan mempunyai kestabilitasan dalam mungkin kondisi materi kamu baik namanya kamu ya materi yang terlihat bisa famous ketenaran bisa juga kondisi keuangan kamu yang akan semakin stabil semakin stabil mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kamu mulai bikin sesuatu hal kayak hasil kreatifitasan kamu misalnya mungkin bikin DIY ya kreasi dari tangan bikin bikin peniti atau mungkin bikin boneka terus kamu taruh di online shop ya kamu mulai berbagi atau hasil karya kamu lukisannya kamu atau anything ya apapun itu terlihat bahwa ini akan membawa kamu pada arah yang memberikan kamu kestabilan kestabilan baik dari mungkin ketenangan dirinya kamu terus kemudian namanya kamu juga kemudian dari kondisi keuangannya juga terlihat akan sangat stabil tetapi segala sesuatunya butuh usaha dan kerja keras disini dikasih tahu kepada kamu seberapa besar usaha kerja keras kamu seberapa juga hasil yang akan kamu dapatkan disini kita lihat ada timbangannya kemudian ada pedangnya yang ada memberikan suatu kejelasan kepada kamu arahnya mau kemana ibaratnya seperti itu nah pesan yang ingin disampaikan kepada kamu disini terlihat bahwa usaha kerja kerasnya kamu itu jangan berhenti karena mungkin terlihat kenapa mungkin kamu klik ke video ini mungkin dikarenakan kamu mungkin merasa usaha kerja kerasnya kamu mungkin saat ini kamu merasa idenya kamu mulai stuck mulai kehabisan ide kamu sudah mulai mengendurkan semangatnya kamu karena bisa juga karena kamu merasa bahwa feedback yang diberikannya tidak seperti dulu atau tidak seperti bayangannya kamu ibaratnya seperti kan tadi kartunya in reverse keluarnya tapi ini mau dikasih tahu kepada kawan-kawan semua bahwa kamu don't stop in working hard tetap pekerjaan itu harus dikerjakan kamu sudah berusaha keras sekali tapi masih ada still a lot of things to do di sini masih banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan untuk mencapai to this position to this situation kita lihat ya dalam satu kartu itu kan full sampai angka 10 dari angka 8 ke angka 10 there's still a lot of things to do masih banyak hal yang harus kamu kerjakan seperti itu nah kartu reverse ini menandakan bahwa saat ini mungkin karena kamu kehabisan ide atau mungkin kamu ngerasa kamu perlu membuat suatu perubahan supaya rodanya berputar lebih cepat lagi tetapi disini mau dikasih tahu kepada kamu ya don't stop jangan berhenti tapi ibaratnya walaupun itu progressnya slow lambat tetapi setidak-tidaknya kamu tetap berjalan lebih baik prosesnya lambat tapi kamu gak berhenti daripada kamu prosesnya cepat tapi kamu cepat berhentinya ibaratnya seperti itu kalau misalnya kamu progressnya lambat 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 tapi kamu gak pernah berhenti pada akhirnya kamu akan sampai juga pada tujuannya kamu nah kemudian disini juga dikasih tahu ya mungkin kamu beberapa belakangan ini kamu mungkin agak sedikit kelelahan energinya kamu sedikit terbuyarkan dan ini yang membuat kamu ngerasa sepertinya kayak arah tujuannya kamu sepertinya kayaknya jadi kayak gak jelas seperti itu ya disini terlihat walaupun orangnya ini melihat ke arah ke depan terus dia juga mengarah ke depan terlihat akan lebih stabil lagi ya disini ada ombaknya tapi disini udah gak ada ombaknya tapi kamu arahnya kesini gitu bukan arah kesana jadi disamping kanan kiri kamu maju ke depan itu ya akan masih ada tetap pergolakan atau perasaannya kamu tetapi ini mau kasih tahu kamu bahwa ini hanya semua perasaan di dalam diri kamu sendiri aja ya ini hanya perasaan di dalam diri kamu sendiri saja tapi pada dari gambarnya terlihat bahwa sebenarnya kamu itu sudah keluar dari ibaratnya awal memulai itu kan sulit awal memulai itu sulit tapi setidak-tidak kamu sudah mulai terus sudah ada di tengah-tengah jalan meminta kamu don't stop jangan berhenti terus kemudian at least setidak-tidaknya kamu sudah start biasanya orang kalau start itu paling susah paling beratnya itu di awal startnya sama kayak kita mau lari maraton awal startnya itu kita harus jongkok terus kemudian agak sedikit membungkuk terus lari tapi pada saat kita sudah larinya itu selama kita bisa ngatur napasnya kita tidak akan terasa tidak akan terasa kewalahan ibaratnya seperti itu jadi start awalnya kamu sudah lakukan terus kemudian walaupun terlihat ada sedikit kelelahan di tengah jalan tetapi asking you meminta kamu untuk don't stop keep doing karena saya lihat tujuannya kamu itu sangat jelas sekali disini dengan kehadiran justice yang memegang this sword yang memegang pisau ini seperti itu dan kemudian disini ada the queen of swords kamu sepertinya meragukan kepandainnya kamu kamu meragukan kemampuannya kamu padahal kamu itu sebenarnya adalah you are the queen of swords kamu adalah queen kamu adalah king kamu adalah pemimpin you are smart dengan mahkotanya disini tapi kamu ragu kamu gak yakin dengan kemampuannya kamu dan ini yang membuat kamu jadi mungkin ini yang bikin kamu ngerasa sepertinya ingin apa ya ingin quit ya atau mungkin ada ingin lakukan suatu perubahan yang mungkin berbeda jalur sama sekali seperti itu tapi disini mau dikasih tahu kamu ya saat ini kan kamu baru start awal baru mulai ya baru di tengah jalannya belum sampai ke pada arah dimana kamu belum ketemuk temboknya jangan berhenti dulu jangan menyerah dulu sebelum hal itu benar-benar ketemu tembok kamu udah usahain temboknya dibobol gak bisa atau segala macam muter juga gak bisa baru kamu baru mungkin rubah aluan tapi kalau untuk saat ini kamu sepertinya kegiatannya kamu itu kamu hanya merasa kayaknya kecapean aja kamu ngerasa kayaknya membagi waktunya kamu itu agak sedikit gak balancing nah ini yang membuat kamu seperti kehilangan minatnya kamu atau motivasinya kamu tapi bukan berarti kamu diminta untuk berhenti ya because dari kedua kartu ini yang saya lihat ya kamu udah di on the right path kamu udah di jalur tepat ya dimana kamu lakukan tugas ini atau kegiatan ini hanya saja kamu jangan meragukan kemampuannya kamu karena disini dari kartu terbalik ini ya terlihat bahwa kamu tuh sepertinya kayak ingin segala sesuatunya terjadi cepat-cepat gitu loh tetapi everything needs a process segala sesuatu butuh proses dan saat ini kamu sedang berada dalam proses untuk menuju kepada these situations ya seperti yang tadi lebih baik kamu pelan-pelan tapi jadinya stabil fondasinya kuat daripada kamu cepat-cepat nanti stop langsung di tengah jalan seperti itu dan kemudian diminta kamu kawan-kawan berjodak kamu diminta untuk jangan meragukan kemampuan kamu karena you have this ability kamu punya kemampuan ini and then you very smart person kayak kamu sangat smart sangat pandai cuman kita lihat ya jaketnya ini ya ada awan-awannya mungkin kamu tipe orang yang mungkin anggot-anggotan ya karena Pisces sebenarnya tipe orang yang cukup suka berubah-ubah moodnya suka berubah-ubah feelingnya kamu ikuti feelingnya kamu aja pada saat kamu mungkin merasa lelah you take a rest kamu beristirahat istirahat bukan berarti istirahat juga salah satu produktif kamu memproduktifkan dirinya kamu dengan beristirahat karena dengan kamu beristirahat kamu akan bisa berjalan lebih jauh lagi kalau kamu udah capek kamu memaksa jalan otomatis nanti malahan istirahat harus lebih lama tapi kalau kamu saat ini terasa lelah terasa capek kamu istirahat dulu tapi bukan berarti berhenti not stop bukan stop tapi kamu setidaknya istirahat seperti itu baik ini yang saya dapatkan pesannya untuk kawan-kawan berjodak Pisces saya atensikan pesan ini menemukan kamu di waktu yang tepat dimana kamu membutuhkan untuk mendengarkan pesan ini jadi untuk kawan-kawan apapun yang saat ini kamu lakukan ini sebagai tanda untuk kamu bahwa don't stop jangan berhenti dengan aktivitasnya kamu dan kekreatifitasnya kamu still sharing tetap berbagi karena memang kita di dunia ini ditujukan diniatkan untuk berbagi pengetahuan yang kita sama seperti pohon yang sudah berbuah buahnya itu harus dibagikan dimana dijadikan makanan untuk yang di sekitar mungkin hewan manusia anything walaupun pohonnya jatuh ke tanah pun itu juga memberikan nutrisi terhadap tanah tersebut seperti itu baik terima kasih untuk kawan-kawan kalau misalnya kamu merasa channel ini bermanfaat atau kamu mendapatkan kamu merasa terhibur dengan channel saya ini jangan lupa untuk like-nya share dan juga subscribe jangan lupa tinggalkan komentar di bawah saya selalu membaca komentar kawan-kawan dan sekian dulu terima kasih untuk teman-teman kalau misalnya kamu membutuhkan personal reading boleh lihat di bawah description box below saya akan taruh bagaimana cara untuk mengkontak saya dan segini dulu aja readingan kali ini sending you so much love namaste selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati